Peringati Hari Buruh yang jatuh pada Rabu 1 Mei 2019, ribuan buruh yang tergabung dari beragam organisasi suarakan tuntutan kepada pemerintah. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia desak pemerintah penuhi lima tuntutan peningkatan kesejahteraan buruh. Tuntutan tersebut yaitu penolakan upah murah terhadap buruh, penghapusan sistem outsourcing yang saat ini masih menjadi persoalan bagi buruh di Indonesia, dan peningkatan jaminan kesehatan dan pensiun para buruh. Selain itu, permintaan untuk penurunan tarif dasar listrik dan sumbako juga disuarakan oleh KSPI, karena tarif yang berlaku saat ini dianggap terlalu tinggi bagi kaum buruh. Yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan para ojek online, guru dan tenaga honorer, karena saat ini pendapatan mereka kurang mencukupi kebutuhan dasar. Isu kesejahteraan buruh antara lain adalah kita menyebut lima isu. Satu, cabut PP nomor 78 tahun 2015, tolak upah murah, dan kebutuhan hidup layak atau KHL harus menjadi 84 item. Dua, hapuskan outsourcing atau pemagangan yang bergedok outsourcing. Meraja lela sekarang. Orang dibayar magang tapi dengan upah di bawah upah minimum. 500 ribu, Anda bisa bayangkan. Sekelas perusahaan multinasional Jepang bayar 500 ribu, itu nggak adil. Dia bekerja 8 jam. Oke, tadi tadi ya.